Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kali ini kita akan coba React sama-sama ya Teman saya juga untuk Melihat meriahnya Upacara dari Suffering Spirit yang ke 21 ya tahun 2023 Kita Melihat dari video RTV News Reaction Untuk video kali ini Semoga bisa Sama-sama kita melihat ya kemeriahannya Dan juga Para kadet anak-anak muda Belia ini Sangat hebat ya Telah diambil Latihan Selama berminggu-minggu Semasa upacara Sovereign Spirit Kebawah Nuli Yang Mahmulia Paduka Sri Bagunda Sultan Haji Hassan Balkia Ma'izzatin Wadaulat Berkenan Pada istirahat perbadisan Kedaulatan Bagi pengambilan Ke-21 Pegawai Kadet Sekolah Pegawai Kadet OCS Ya tahun 2023 Ya tahun 2023 ini Dan juga Terut pengiring ya Iaitu Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB Kebawah Duli Yang Mahmulia Yang Mahmulia Yang Mahmulia Yang Mahmulia Yang Mahmulia Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Berkenan menggunakan tauliah Kepada 64 Pegawai Tentera Sebagai Pegawai Tentera Baginda juga Berkenan Menyempurnakan Penggunaan 920 Mejar Udara Atau Sword of Honor Dan Anugerah Anugerah Kepada Pegawai Pegawai Kadet Terbaik Setiap jurusan Upacara berlangsung Di Padang Kawar Kermi Pertahanan ABDB Baginda Menarima Tapi hormat Diraja Dan Memeriksa Perbarisan juga Yang diperintah oleh 1273 Kapten Udara Muhammad Syah Rezwan Bin Haji Madsaruddin Diikuti Dengan Pererakan Lalu Oleh Pegawai Kadet Perbarisan Ini Seramai 64 Pegawai Kadet Yang ditauliahkan Sebagai Pegawai ABDB Anggatan Bersenjata Diraja Brunei Wow Ini luar biasa Jadi pengalaman Juga untuk kita Menambah Referens Kita bisa Mengasihkan Bacara Suffering Spirit Ini Sangat-sangat Meriah Bagus Penuh dengan Disiplin Tidak mudah Yang kita Mendapatkan Tau Keberangkatan Keberangkatan Kebawah Duliang Mahamulia Dijunjung oleh Brigadier General Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak Bin Haji Abdul Qadir Timbalan Menteri Pertahanan Dan Meja General Datuk Pemuda Dijunjung oleh Abdul Razak Ben Bersambung oleh Pertahanan Pemerintah ABDB Mengiringi Keberangkatan Beginda Duliang Teramat Mulia Buka Seri 920 Meja Udara Penyeran Muda Abdul Martin Sejurus Keberangkatan Kebawah Duliang Mahamulia Berkenan Menerima Tabik Hormat Diraja Dan Memeriksa Pasukan Perbarisan Di bawah Perintah Pegawai Perbarisan Kapten Udara Mohd Syahris Wan Bin Haji Mas Serudin Ini Kita Lihat Inspeksi Kebarisan Kebarisan S. Majestif Sama Pengeran Muda Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB Berbekan Wadah Penting Dalam Membentuk Syaksiah Pegawai Tentera Warna Baju Hitam Ini Mungkin Seragam Seragam Baju Warna Petang Dan Warna Putih Dengan Dengan Memfokuskan Kepimpinan Dan Petabiran Asas Kemahiran Tentera Disamping Mempertingkatkan Kekuatan Fisikal Dan Mental Kursus Pegawai Kedet Berlangsung Selama 48 Sekolah Pegawai Kedet Bismillahirrahim Kebawah Duliang Maha Mulya Berkenan Menyempurnakan Pengurniaan Anugerah Anugerah Bagi Pegawai Kedet Terbaik Setiap Jurusan Anugerah Pedang Kehormatan Dikurniakan Kepada Pegawai Kedet Awang Mohd Ashraf Bin Haji Awang Amin Anugerah Terbaik Akademik Dikurniakan Kepada Pegawai Kedet Laut Wan Afifi Bin Wan Ali Akademik Laut Ini Anugerah Terbaik Terbaik Sebat Luar biasa Sampai Pegawai Kedet Mohd Nur Hafiz Bin Muhammad Sani Menerima Anugerah Terbaik Kemahiran Tentera Masih muda-muda Mungkin Sekitar Usia Ini 20 Tahunan Masih muda Masih Panjang Masa Depannya Untuk Terus Sementara Pegawai Kedet Udara Haji Muhammad Nasrullah Mencari Pengalaman Ilmu Baru Dipilih Sebagai Penerima Anugerah Terbaik Ketahanan Latihan Jisman Anugerah Itu Dahulu Dengan Penyampaian Pedang Kormatan Tadi Yang Awal Pada Pegawai Kedet Awang Muhammad Ashraf Bin Haji Awang Amin Doa 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 selamat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Semoga berkabulkan juga kita yang menonton Yang menyaksikan video ini Hormat senjata Tadi kita juga melihat Tamu-tamu Kehormatan Upacara Severance Parade Kemuncat Latihan Intensif Ketenteraan Berprestij Sekolah Pegawai Kadet ABDB Wow Ini luar biasa ya Untuk pegawai-pegawai kadet ini Disiplin Jalannya Cara Bicaranya itu Bagus Kuat Tenaganya pun pasti harus Dilatih terus Jangan lewatkan di video kami yang lainnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi